Halo teman-teman semua, apa kabar? Aku harap teman-teman semua sehat-sehat aja ya. Oke, setelah 2 minggu aku gak ada upload video di Youtube dan akhirnya aku bisa upload lagi. Di videoku kali ini, aku membuat video tentang gimana cara lettering menggunakan spidol. Nah, biasanya kan kalau orang-orang ya kalau mau bikin lettering itu pakai brush pen. Tapi mungkin banyak teman-teman semua yang gak punya brush pen atau yang pengen belajar lettering. Cuman budgetnya mungkin gak cukup untuk beli brush pen. Jadi disini aku membantu teman-teman semua untuk belajar lettering menggunakan spidol. Untuk membuat lettering, disini aku gunakan spidol snowman. Buat kalian yang gak punya merk yang sama kayak aku, bebas kok mau pakai spidol merk apa aja. Untuk membuat lettering, pertama itu kita tegukin dulu tips spidolnya ya. Intinya tips spidolnya itu kita harus bengkokin sampai dia itu tipnya bener-bener membengkok. Supaya itu bisa memudahkan kita untuk membuat lettering. Nah, kalau tips spidolnya sudah bengkok disini, aku mau ngajarin kalian teknik lettering nih. Teknik yang pertama yaitu abstrok. Nah, abstrok itu apa sih? Abstrok itu adalah garis tipis yang dibuat dari bawah ke atas. Untuk membuat abstrok atau garis tipis itu kita gunakan bagian tip, di bagian ujung tips spidolnya. Teknik yang kedua yaitu downstrok. Nah, downstrok itu adalah garis tebal yang dibuat dari atas ke bawah. Nah, kalau downstrok itu butuh penekanan ya teman-teman, karena kan garis tebal ya. Nah, kalau kalian udah mahir untuk membuat abstrok sama downstrok, disini coba kalian latihan untuk buat downstrok, abstrok, downstrok, abstrok. Pokoknya jangan kayak sampai putus gitu loh kan. Coba buat yang kayak aku contohin ini. Nah, kalau udah bisa, sekarang aku mau ngejarin kalian gimana caranya untuk buat lettering dari huruf A sampai huruf Z. Oh ya, sebelumnya disini aku mau kasih tau dulu nih, aku itu masih pemula dalam lettering. Jadi, kalau misalnya ada yang salah di lettering aku, aku minta maaf ya guys. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Oh ya, disini aku ada kesalahan. Aku gak tau gimana cara buat lettering untuk huruf Z. Nah, teman-teman, sekarang aku mau swatch warna-warna dari Spidol Snowman ya. Dan ini hasil swatch warnanya. Sebenarnya kalau kita mau buat lettering itu gak harus pakai brush pen, gak harus pakai Spidol juga. Itu sebenarnya bisa kita buat lettering pakai highlighter. Tapi gara-gara video ini khusus untuk buat cara lettering pakai Spidol aja, jadi aku gak buat gimana cara lettering pakai highlighter ya. Mungkin segini dulu ya video dari aku, semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Semangat ya, bezier lettering-nya. Aku yakin kalian semua bisa. Dukung channel aku dengan cara kalian klik subscribe dan like-nya juga. Kita ketemu lagi di videoku selanjutnya ya.